Intro Pada kali ini kita akan membahas informasi update terkait progres pembangunan Ibu Kota Nusantara dan beberapa informasi lainnya yang ada kaitannya dengan Ibu Kota Nusantara saat ini Nah perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini progres pembangunan Ibu Kota Nusantara secara rata-rata itu sudah diangkat 71% artinya kita tinggal kurang sekitar 29% dengan durasi waktu itu rata-rata sekitar 6 hingga 7 bulan karena saat ini kita sudah berada hampir di penghujung bulan Januari ya jadi target pemerintah kan paling tidak itu bisa menyelesaikan sekitar di bulan Juni ataupun di bulan Juli Adapun kedepannya, pemerintah melalui otorita IKN telah melinturkan cetak biru kota cerdas atau Smart City Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur Wacana ini disambut positif oleh Vexanium sebagai protokol blockchain di Indonesia CEO dan founder Vexanium, Dhani Baskara mengungkapkan bahwa bagaimana peluang penerapan dan pemanfaatan blockchain di IKN blockchain itu digambarkan sebagai teknologi yang memungkinkan untuk penyimpanan data dan terdistribusi dengan aman, kata Dhani nah data itu nantinya bersifat transparan sesuai mekanisme blockchain dapat dimanfaatkan untuk mengelola berbagai aspek perkotaan mulai dari sistem administrasi publik hingga pengelolaan sumber daya kota jadi ini salah satu kebosan teknologi masa depan ya yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara nah dalam administrasi publik misalnya dia menyebut blockchain dapat menyederhanakan proses pelayanan publik seperti pendaptaran properti atau penerbitan izin usaha efisien dan bertujuan mencegah terjadinya korupsi nah seperti fakta pada saat ini ya di era sekarang kita itu kadang masih sangat rumitnya dalam kepengurusan administrasi harus kesana kemari dalam mengurusnya nah tentunya dengan teknologi yang akan datang itu akan semakin mempermudah dengan dibantu dengan adanya teknologi selain itu untuk pengelolaan sumber daya kota IKN teknologi blockchain itu dapat membantu pelacakan dan pengelolaan sumber daya energi atau air dan juga memastikan distribusi yang lebih efektif dan mengurangi limbah selain itu blockchain juga diimplementasikan mendukung integrasi data real thing dari berbagai sumber nah itu dianggap sangat penting ya untuk pengambilan keputusan dan yang pastinya cepat dan akurat dalam konteks IKN adanya penerapan blockchain di IKN tentunya akan menjadi hal yang sangat baik bagi dunia teknologi khususnya web 3.0 dan semoga juga dapat mendukung program hilirisasi digital khususnya nah itu ya teknologi yang mungkin nanti akan diterapkan di ibu kota Nusantara ini menuju masa depan Indonesia Kemas hingga nantinya bisa terwujud di tahun 2045 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati